Nah ini dari sini cungkil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah video ini yang belum ada sih di YouTube saya cari-cari belum ada cara mengatasi swivel bocor dari sini nah biasanya netes dari sini netes kalau netesnya dari bagian sambungan ini kan gampang tinggal di dari sambungan nojel dan swivel gampang itu tinggal dikasih siltip agak tebal lalu dipasang lagi biasanya beres gitu cuma kadang-kadang netesnya dari sini nah dari bagian ini salah-salah ini ini kadang-kadang bingung eh yang belum tahu ini bingung netes dari sini sehingga memutuskan untuk mengganti swivel baru nah kali ini saya akan memberikan tips sebelum mengganti dengan swivel baru jika terjadi netes dari sini ini sangat mudah coba lihat swivel nah kelihatan ada ada ini kelihatan ada ini kuncinya ini bisa dibuka jadi kalau bocor dari sini lakukan hal seperti ini ini tekan aja kebawah nah kelihatan tekan nah kemudian cungkil kelihatan cungkil ini sepinya ini namanya kuncinya sepinya seperti ini simpan jangan sampai hilang kalau hilang report kemudian buka ringnya nah ini dari sini cungkil nah seperti ini cabut nah perhatikan disini ada karet dua nah ini silnya ini kuncinya disini jadi kalau misalnya bocor dari bagian sini ini sembungan eh cari secari spare part motor atau mobil underdill Hai sil seperti ini yang pas dengan ukuran lingkaran ini cari aja kalau jual di toko-toko pertamini jarang sih karet seperti ini jadi untuk mengakalinya cari aja spare part motor atau mobil yang untuk as nah karetnya lalu pasang ke sini atau ininya bisa dibungkus dibungkus menggunakan siltip kecil aja jadi siltipnya di perintil-perintil masukin ke sini dibungkus kalau udah pasang lagi tetap masukin ringnya kemudian kunci lagi sepinya nah seperti ini nah itulah cara mengatasi nojel netes tes dari sini untuk menghemat jadi sebelum ganti swivel coba lakukan hal seperti ini ini belum ada saya cari-cari video cara mengatasi bocor lah swivel dari sini belum ada semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati